Dunia mafia hari ini merupakan subjek yang dikenal semua orang, dan terus menjadi tema pilihan untuk dituturkan jika sudah menyangkut tema kriminal dan drama, yang entah bagaimana selalu tampil misterius, gagah dan seru. Ambil contoh The Sopranos, Goodfellas, Gomorrah, dan sebagainya. Akan tetapi, trilogi Coppola lah, pemenang sembilan piala Oscar, yang pertama kali mengibarkan bendera ini dan mendoktrin identitas mafia, dan menjadi contoh di mana-mana. The Godfather, Maha Karya, Jika Bukan Keajaiban, yang Francis Ford Coppola wujudkan dari penggarapan tepat sasaran sebuah novel gemuk yang rumen. Karya Mario Puzo dengan judul yang sama. Saga gangster klasik ini dieksekusi dengan spektakuler. Penyatuan komposisinya pas, sinematografinya luar biasa matang dan mencengangkan. Naskahnya indah, hampir tanpa cacat, dan terutama dilakoni dengan begitu baik. Gordon Willis dengan apik membumbui atmosfer film ini dengan kegelapan yang kaya dan ekspresif. Dan Merlon Brando. Kesuksesannya dalam membawakan sang juru kunci, Don Vito Corleone. Tokoh yang disegani dan telah menjelma menjadi mitos. Karakter yang sungguh, sungguh, dibenahi. Menjadi simbol kebijaksanaan dan keadilan, bisa dibilang melampaui ekspektasi pada saat itu. Terima kasih telah menonton. Tidak ada yang menyangka apa yang akan terjadi ketika pembuatan film dimulai pada tahun 1971. Waktu itu Coppola tidak begitu dianggap serius di Hollywood. Sedangkan Merlon Brando dianggap sudah tidak laku. Pemeran tambahannya pun tidak begitu membantu membangun harapan apapun. Al Pacino, James Caan, Diane Kiteun, relatif masih tidak diketahui dan dianggap abal-abal. Saudaranya, Talia Syair, bahkan menjadi salah satu peran utamanya. Tapi film ini jelas sukses. Peluncurannya adalah di tahun 1972. Dan opus pertama dari trilogi ini langsung disambut tiga piala Oscar. Kenapa? Begini. Meskipun mungkin representasi ini terlalu gemerlapan dan membuat mafia merasa senang. Karena image mereka menjadi keren. The Godfather tetaplah sebuah saga melegenda tentang simbol, prinsip dan kewajiban dengan performa luar biasa. 175 menit dari komentar sosial penuh ironi, yang tetap padat lewat kacamata keluarga Corleone. Kunci utamanya adalah dialog. Tokoh-tokoh di dalam sana tidak banyak berbicara. Dan jika berbicara, kata-katanya dirajut dengan baik. Tidak ada pemberian langsung untuk mengungkap penokohan. Tidak ada karakter satu dimensi. Semua maksud dan perangainya tersirat, namun penonton paham. Tidak seperti kebanyakan film, The Godfather tidak berupaya untuk menyinggung kecerdasan audiens. Adegan pertama di pesta meriah pernikahan anak perempuan Vito, Connie. Talia Syar, seorang pria di ujung asanya menghadap sang Don dan meminta keadilan. Dia ingin dendam atas perlakuan tidak adil kepada anak perempuannya terbalaskan. Adegan ini mencakup luar dalam dan bisa dibilang inti dari kisah ini. Vito Corleone melontarkan segelintir pertanyaan, dan si pria memberikan jawaban, yang dapat memberikan kita gambaran akan gejolak sosial yang tengah terjadi. Kita diajak masuk ke dalam hirup pikuk keluarga super besar berkebangsaan Itali-Amerika, yang begitu hangat dan beretika. Namun di saat yang sama, merupakan sebuah suku bangsa minoritas, yang dituntut untuk bertahan hidup dalam isolasi dan diskriminasi berdarah, sebagai imigran, di tanah Amerika yang kejam, di bawah komandan sang bapak penggerak. Segala jenis kriminalitas yang jelas-jelas bukan keisengan klasteri, melainkan kekejian terorganisir, dapat kita terima, karena bersesuaian dengan satu jalan kemanusiaan mutlak, keadilan. Satu-satunya hal yang dianggap apsah adalah pengkhianatan. Ironinya di sini adalah anak bungsu Vito sendiri, Michael Corleone. Diperankan Al Pacino, yang tak kalah ikonik. Michael, seorang marinir yang habis berperang, datang ke pesta pernikahan saudara perempuannya, dan bermaksud untuk mengenalkan kekasihnya, Crye, Dayan Gitan, yang bukan orang Italia. Sejak dulu, Michael tidak pernah mau campur tangan dengan bisnis kotor keluarganya. Ia seringkali menentang Vito yang berharap banyak darinya, dan menjadi satu-satunya anak yang keluar jalur. Berbeda dengan kakak premanya, Sony. James Caan, yang menggebu, gebu, atau sikikuk Fredo. John Cazale, yang seringkali terlalu diremehkan. Michael merupakan karakter yang cenderung pendiam, cerdas, dan teguh pendirian. Kehormatannya tidak semerta-merta tercoreng. Ketika akhirnya dia memutuskan untuk mengabdi kepada keluarganya, kedudukannya justru naik. Karena ikatan darah itu suci. Kematian Sony, memberikan pukulan telat dan menjadi alasan yang harus diterima oleh semua yang menyaksikan. Karena menjabarkan sebuah proses keruntuhan moral yang sangat manusiawi, wajib ditoleransi. Apalagi setelah percobaan pembunuhan terhadap Vito. Kita langsung melirik Michael yang tak bergeming. Dalam keheningan kita sama-sama tahu, dan kita menaruh harapan besar padanya. Michael, di sisi lain, bagaikan evolusi dari diri banyak manusia. Muda, kuat, percaya diri, berpegang teguh pada idealisme dengan mimpi-mimpi indah yang membara. Yang kemudian tertampar realitas tidak manis. Realitas ini mendewasakannya, membentuknya, menjadikan dirinya tak berbeda dari yang lain. Bahkan lebih keras. Ringkasnya, manusia, kehidupan, dan realita. Alpacino dengan eloknya membawakan evolusi seorang Michael. Dari seorang pahlawan perang muda pemberontak. Menjadi pengganti ayahnya sebagai kepala keluarga Corleone yang misterius dan tak tersentuh. Trilogi ini diwarnai kekerasan. Kekerasan yang terus menghantui setiap karakter sepanjang film. Tidak pernah lepas dari perkembangan mereka. Coppola menggambarkan bahwa mimpi Amerika tentang kekayaan dan kekuasaan, selalu satu irama dengan darah dan kekerasan. Tidak ada adegan kekerasan yang terburu-buru. Goncangan akan kehilangan merupakan bagian dari narasi. Seperti adegan kepala kuda yang ikonik, atau kematian Sony, atau kematian Vito. The Godfather merupakan karakter yang kuat, dan salah satu yang paling berpengaruh di industri perfilman. Mahakarya sepanjang masa, yang telah mencipta coretan legenda abadi secara simultan. Tanpa melupakan skor musiknya, dan penghargaan yang ditujukan kepada Nino Rota. Untuk main theme dari kisah super ini, The Godfather adalah, semacam drama yang memiliki sari kehidupannya sendiri. Menyalurkan emosi-emosi vital secara besar, besaran, menciptakan atmosfernya. Rasa nyaman, rindu, kekeluargaan, dan detail-detail kecil kemanusiaan. Membuat karya ini tak dapat menjadi suatu tontonan yang membosankan meski diputar berulang-ulang. The Godfather merupakan kontradiksi, antara kebatilan dan kejahatan. Sifat alamiah manusia secara keseluruhan. Simpati, dan kesenangan yang tak tertahankan. Ketika menyaksikan pelencengan moral dari citraan agung gangster-gangster tersebut, tetap saja tidak membuat film ini sebagai perayaan atas kekejian manusia, namun cerminan masyarakat. The Godfather, sekuat itulah daya tariknya. Bukan sekedar film, melainkan juga tumpuan. Terima kasih telah menonton!